Terima kasih nama-nama bersama kami dalam Tajong Berita Jomber. Pemirsa program dari Kostrat berupa penghijauan dan pengadaan air bersih semakin gencar dilakukan. Kali ini Yonif 515 Kostrat bersama manajer Kebun Zilendia melakukan gerakan penghijauan di daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor. Di sekitar dusun sumber cengkir RT7 RW5 Desa Krama Sukoharjo ini dilakukan penghijauan dengan menanam sejumlah pohon jenis mahoni, jabon, serta bibit durian. Penghijauan tersebut diperakarsai oleh Yonif Raider 515 Kostrat Tanggul dan didukung oleh manajer PTPN 12 Kebun Zilendia serta Muspika dan TNI Polis tempat. Gerakan penghijauan atau go green di Kebun Zilendia ini dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Jadi ada petunjuk program tentang kita penanaman hutan yang dimana sekarang banyak terjadi tanah alam longsor dan banjir. Jadi kita untuk merevisasi atau penanaman hutan kembali. Harapan ke depan dimana hutan yang ada di tempat pedang latihan kami di Zilendia ini semua bisa jadi asri, jadi pohonnya bisa tumbuh besar kembali sehingga tidak terjadi bencana di daerah tanggul ini. Sementara itu manajer PTPN 12 Kebun Zilendia mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat dan menjaga kelestarian alam. Kedepan gerakan penghijauan semacam ini akan lebih digalakan dan diperluas lagi bersama anggota TNI Polri serta unit 515 Tanggol. Ini 50-an pohon, 50-an pohon yang kita tanam dilaksanakan bersama Batalion 515 dan Lutika. Jenis apa pohon yang ditanam Pak? Di situ ada tanaman keras yang merupakan mahoni, kajabon, gamelina, bahkan di situ ada buah-buahan. Ada durian, terus keencana nanti akan diperlebat dapat bantuan dari Batalion 515 itu berupa pohon hangka dan durian. Apa daerah sini sering banjir Pak? Iya, hampir setiap hari kebetulan terkadang di sini tidak ada tanda-tanda hujan, tahu-tahu di atas apa itu terjadi banjir yang sangat besar. Sebelumnya di dusun sumber cangkir RT7 RW5 Desa Krama Sukoharajo Jember ini sering terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Dari Tanggung, Sugita Jember 1 TV, melaporkan.